Dari info UKM kita beralih ke kabar dari markas Green Force Persebaya. Di akhir waktu jendela transfer pemain, Persebaya Surabaya menuntaskan belanja pemain dengan merekrut tiga pemain asal Papua. Ketiganya adalah mantan bintang muda Persipura, yakni Vanri Indiri, Riki Kayame, dan Narius Alom. Ketiganya kini menjadi pemain andalan Green Force untuk membawa tim bajul ijo ini lolos ke Liga 1. Persebaya Surabaya menutup jendela transfer pemain putaran kedua dengan mendatangkan satu lagi pemain muda asal Papua. Narius Alom menjadi pemain anyar ketiga yang direkrut oleh Persebaya Surabaya menyusul Vanri Indiri dan Riki Kayame. Mantan pemain terbaik kompetisi Indonesia Super League, U21 tahun 2014 ini akan bersaing untuk memperebutkan satu tempat di lapangan tengah Persebaya. Ia ingin memperkuat Persebaya karena tertarik saat kedua temannya Vanri Indiri dan Riki Kayame bergabung dengan Persebaya. Selain itu, untuk kepentingan karirnya, ia butuh waktu bermain lebih banyak karena di Persipura dirinya masih di bawah bayang-bayang kakaknya Nelson Alom. Sementara kedatangan pemain Papua, Riki Kayame membuat Persebaya kini memiliki lima striker. Kayame sendiri merupakan pemain depan yang bisa ditempatkan sebagai penyerang tengah, winger, maupun penyerang bayangan. Meski postur tubuhnya hanya setinggi 195 cm, namun Kayame memiliki kelebihan dalam hal akselerasi. Sedangkan Vanri Indiri merupakan pemain belakang yang sudah teruji menjadi poros halang pertahanan Persebaya Surabaya saat menghadapi PSPI Blitar. Pelatih Persebaya, Angel Alfredo Vera, senang dengan keberhasilan manajemen Persebaya yang bisa mendatangkan ketiga pemain Papua tersebut. Banyak pemain juga senior dan bagus di depan, tidak kelihatan, tapi mereka punya kualitas bagus. Diharapkan dengan adanya trio Papua ini, tim kebanggaan bonek Mania bisa melesat menjadi juara Liga 2, musim kompetisi 2017, dan promosi ke Liga 1. Krim Proto Purnawanto, Surabaya.